P.T. Kalbe Farma dengan produksinya tablet entrostop, obat kulit kalpanak, dan obat sakit mah-peromah Mempersembahkan sebuah serial Sandiwara Radio Misteri Nini Pelek Hai, ini nampak merah sekali Ini hari-hari bayi itu, Mili Mana? Mana hari-hari bayi itu? Tepat berikan padaku Aku sudah haus dan labar sekali Babe, abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya Hah? Buat apa? Buat ngulek hati aku ke hati kamu Ih, mulai deh Aduh, mata kemasukan nih Hah? Kemasukan sambal? Kemasukan bayangan kamu Nyebelit Aduh, mulas Lah, dirayu kok malah mulas? Lu sebenarnya tahu, aduh Hah? Oh, makan pedas emang bisa bikin mulas Tenang, begitu mulas, nih, minum satu tablet entrostop Serap racunnya, stop mulasnya, tanpa bikin sembelit Kalau udah diare, baru minum dua tablet Dengan atap pulgit dan pektin, stop mulasnya, stop diarenya Oh, untung bawa entrostop Eh, babe, di rumah ada perban gak? Hmm? Buat apa perban? Enggak, buat ngebungkus hati aku dan hati kamu Iya, apaan sih? Udah Begitu mulas, minum entrostop Misteri Nini Pelet Naskah disusun oleh Ari Hidayat Teknik dan montase Moko ACP Dengan sutradara Dian Pertiwi Misteri Nini Pelet Kali ini mempersembahkan episode ketiga Dengan judul TUMBAL BAYI PERTAMA Dalam seri yang ke-6 ini Didukung oleh para pemain Astriati sebagai Mimi Pelet Chris Urspong sebagai Jail Singi Raga oleh Morgan Agus Purnama sebagai Manggala Indrawati sebagai Vidari Rusli sebagai Pak Dali Dan Hastin Atas Asi Pembawa cerita Selamat mendengarkan Pada bagian yang ke-5 telah dikisahkan Nini Pelet dan Raga yang menyamar Sebagai tamu di rumah Jail Singi Keduanya malam itu memutuskan Menginap di rumah itu Tapi hal itu membuat curiga Dan rasa aneh bagi Vidari Istri Jail Singi Terlebih-lebih Terlebih dari baru kehilangan bayinya Yang dibawa lari siluman ular Nini Pelet Yang menyamar nenek tua itu Dicurigai sebagai siluman Dan ketika Dan ketika Vidari mengantar mereka ke kamar Tiba-tiba pintu kamar tertutup Dan terkunci sendiri Nah pendengar yang budiman Inilah Tumbal bayi pertama Bagian yang ke-6 Kayu sapu ini akan aku pergunakan Untuk membuka penutupan putih itu Aku benar-benar penasaran Vidari perlahan-lahan Penuh hati-hati Dia menyedorkan kayu sapu itu Ke arah benda bulat itu Setelah menyentuh Dia lalu menyingkap kain penutup itu Dan apa yang dilihatnya Ternyata seekor ular Tengah melingkar Dan kepalanya bertengger-tengger Hah? Ular? Dari mana datanya ular itu? Dia bertengger-tengger Dan menjumurkan hijahnya Hah? Kelihatannya gala sekali ular itu Oh, aku harus cepat pergi dari sini Widari dengan sigap beranjak Dan lari keluar dari dalam kamar itu Wajahnya tegang Dan pucat ketakutan Aku tidak habis pikir Dari mana ular itu? Atau itu milik si nana tua itu? Ya Ular itu pasti milik si nana itu Tapi Kemana sebenarnya mereka pergi? Mereka seenap saja pergi tanpa paham Mencurigakan Itu kakang Jaya Syukurlah Tapi Kenapa dia pulangnya malam sekali? Tidak biasanya Padahal Dia sering khawatir tentang aku Ah, kakang Jaya Aku akan membukakan pintu Ah, kakang Jaya Widari Ada apa? Tidak biasanya aku datang langsung memeluk begini kau Aku takut kakang Aku takut Kenapa wajahmu tegang dan pucat? Ada apa? Ayo kita masuk Ceritakanlah Widari Apa yang terjadi dengan Kenapa kakang pergi terlalu lama sekali? Tidak biasanya kakang pulang malam begini Aku banyak pekerjaan Bukankah hari ini kita panen buah? Aku harus mengurus buah itu Itulah kenapa aku pulang malam Bedok dan Aska mau ketinggalan Ah, kakang pulang sendiri? Iya Ayo ceritakan Apa yang terjadi? Oh Aku melihat seekor ular besar di kamar itu kakang Ular? Kau mimpi barengkali? Tidak Aku tidak mimpi Aku sungguh melihat seekor ular besar Tengah melingkar dan bertengger di atas ranjang tidur kamar tempat nenek itu Semula aku kira Benda apa yang tertutup kain Tapi ternyata seekor ular Lalu Kemana nenek itu dan cucunya? Entahlah Mereka tidak ada Dan pergi tanpa pamit padaku Barangkali mereka sedang keluar dan tidak sempat pamit denganmu Dan barangkali ular itu Milik nenek itu Aku kira memang begitu Tadi aku memang tertidur kakang Pantas Sudahlah Ayo Kita lihat ke kamar itu Apakah ular itu masih ada atau tidak Aku takut kakang Kalau begitu Biar aku saja Kau tunggu disini Meeting lagi Meeting lagi Eh kabur yuk Yuk Telfon bos dulu deh Bos Saya absen ya Tadi siang makan buru-buru bos Oke Terus Teranginan naik motor Ini perut kembung dan tegak bos Oke Tuan Bos Saya ikut meeting sore ya Emangnya kambuh Perih banget Iya 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 Bos Dalammu saya perih Mual Dan muntah terus Makut Oke Yes Ya bos melepon Tuan Di speaker ya Buat kalian yang selalu kompak Anton Minum gazero Cepat atasi kembung dan begah Rini yang sakit ma Minum proma Dan Lina yang kenama akut Minum proma double aksian Kalau kalian punya masalah lambung Solusinya bukan ngabur dari meeting Tapi percayakan pada alinya lambung Saya tunggu kalian di ruang meeting Siap bos Lambung sehat Bersama proma Ahlinya lambung Baca aturan pakai Di mana ular yang dikatakan Midari Dia bilang ada di atas ranjang tidur Tapi ranjang tidur itu kosong Mungkin istriku hanya bermimpi Karena dia dibayangi rasa takut Tapi nenek dan cucunya itu Memang tidak ada Sebaiknya aku keluar saja Bagaimana kakak? Kau mimpi barangkali Aku tidak melihat apa-apa di kamar itu Ranjang tidur itu pun Tidak ada apa-apanya dan rapi Tapi sungguh kakak Aku melihat seekor ular di atas ranjang tidur itu Ular itu kelihatannya ganas sekali Sudahlah Kau terlalu dikejar-kejar perasaan takut Sehingga kau sering membayangkan hal-hal aneh Kalau kakak tidak percaya Ya sudah Kakak Anak muda cucu nenek itu pun aneh Aku jadi curiga dengan dia Kenapa? Barengkali kau suka dengan anak muda itu? Hmm kakak Aku memang bicara panjang lebar dengan dia kakak Tapi aku tidak memiliki perasaan apa-apa Lalu apa yang kau curigai? Dia itu sepertinya tahu tentang adik kakak Retu Singgi Dia begitu ingin tahu kemana dia pergi Dan kenapa sebabnya restu itu pergi Sampai dia itu tahu persis Kalau keluarga kakak adalah orang-orang yang berpengaruh di desa ini Apa betul begitu? Iya Kakak bisa bicara langsung pada anak muda itu Aku juga sebenarnya meragukan Kalau anak muda itu orang jauh Jika aku perhatikan baik-baik Wajah anak muda itu mirip sekali dengan raga Kakak Jaya Hmm? Barangkali dia itu memang raga yang menyamar Kalau dengar ceritamu tadi Aku pun mencurigainya Tapi kita harus lidiki dulu Dan siapa nenek itu yang bersamanya Kalau dia memang raga Iya Ah Kakin Jaya Itu barang kalian mereka pulang Iya Sepertinya Biar aku yang buka Selamat malam Den Ah Nenek Hari Jaya Dari mana saja kalian Kami kebingungan Kami kira kalian sudah pergi Oh Kami tidak akan pergi begitu saja Den Kami bukanlah tamu-tamu yang tidak sopan Iya Benar Kami tentunya pamit dulu jika kami akan pergi dari sini Tapi Kalian keluar rumah tidak pamit denganku Oh Bukankah Nyai sedang tertidur pulas Bagaimana kami harus bangunkan Nyai Kami tidak mau mengganggu orang yang sedang tertidur pulas Iya Sudahlah Mari masuk dulu Tidak baik bicara di depan pintu begini Ayo Jadi dari mana kalian sebenarnya Kami bukan apa-apa Kami hanya khawatir Karena kalian tamu kami Dan kalian pendatang di kisah ini Oh Maafkan kami Den Kami baru saja dari hutan Dari hutan? Malam begini Kalian ke hutan? Oh Sudah sejak siang tadi Den Iya Kami pergi Sudah sejak siang tadi Kakak Iya Tapi walaupun begitu Mereka itu aneh Untuk apa mereka pergi ke hutan? Mereka pasti pergi ke hutan ceremai berbahaya itu Oh iya Tentunya ada sesuatu yang kalian cari di hutan Iya Kami hanya berburu binatang Yah Nenek saya sangat senang berburu Hehehe Bersambung Nenek kelihatan masih gagas sekali Hehehe Iya Nenek tidak terlihat usia tuanya Aku ingat Mereka pasti berburu binatang itu hanya ingin mengambil darahnya saja Untuk diminum nenek itu Ya Karena anak muda itu pernah bilang begitu padaku Ah Memang mencurigakan Den Hari sudah malam Kami sudah sangat letih Hehehe Bolehkah kami pamit untuk istirahat dulu? Iya Kami perlu istirahat Silahkan Ah Terima kasih Mari Den Mari nyai Mas Andri Tawari Mas Andri Tawari Kono muda Tanda tangan muda Tanda tangan muda Iya Iya Boleh Boleh Dengerin ya Aktivitas tinggi Olahraga berkeria Awas kamu kena gatal jamur Artis mana mungkin kena gatal jamur Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur Dulu saya pernah mengalaminya Karena aktivitas padat Udara lebab Kepanasan Keringetan Akibatnya saya kena gatal jamur Gatal banget Dan bau kaki lagi Kan ada salep import Saya pernah coba salep import Eh bukannya sembuh Kulit malah gosong Untung ada kalpanak skrim Kalpanak skrim Aman di kulit Terpercaya Dan cepat kerjanya Oh kalpanak Makanya Kalau gatal jamur Jangan pakai sembaran salep Pastikan Kalpanak skrim Terbukti klinis Atasi gatal jamur Oleskan saja Kalpanak Produksi Kalbeparma Anak muda itu memang mirip sekali dengan raka Hanya dia bersih dan gagah Kakak Apakah kakak tahu Apa yang mereka lakukan di hutan Mana aku tahu Mereka mencari darah untuk minum nenek itu Kau jangan bergurau Widari Memangnya nenek itu siluman minum darah Itulah yang aku curigai Kakak tidak percaya Anak muda cucunya itu sendiri yang cerita padaku kakak Widari Kenapa bicara Akhir-akhir ini seringkali Seperti dibayangi ketakutan yang aneh-aneh Kau terlalu membayangkan Kenjadian siluman ular yang kau lihat Kakak selalu tidak percaya dengan ceritaku Saya berharap Kakak bisa buktikan sendiri Widari Tunggu Widari Kau marah Aku marah Karena kakak tidak percaya ceritaku Siapa yang tidak percaya Aku hanya ingin bukti dulu Kau ini Ceritanya sering tidak masuk akal Sudahlah Aku ngantuk Aku mau tidur Kalau kau tidak mau aku ganggu Sebaiknya aku keluar Jangan kakak Kakak jangan pergi dari kamar ini Kakak Dengar Ada orang membuka pintu Benar Itu suara orang baru keluar dari kamar Kedengarannya Memang suara pintu kamar Itu pasti kedua tamu aneh itu keluar dari kamarnya Mau apa mereka malam begini Mereka baru saja pulang dari hutan Widari Aku akan keluar Aku akan melihat Aku ikut kakak Kau berani? Kalau dengan kakak aku berani Baiklah Mari kita keluar dari kamar kita ini Babe Ya Abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya Hah? Buat apa? Buat Mulek hati aku ke hati kamu Ih mulai deh Aduh Mata kemasukan nih Hah? Kemasukan sambal? Kemasukan bayangan kamu Hehehe Hehehe Ibelit Aduh Mules Nah dirayu kok malah mules Mules beneran tau Aduh Oh Makan pedas emang bisa bikin mules Tenang Begitu mules Nih Minum satu tablet entrostop Serap racunnya Stop mulesnya Tanpa bikin sembelit Iya Kalau udah diare Baru minum dua tablet Dengan atapul git dan pektin Stop mulesnya Stop diarenya Oh Untung bawa entrostop Eh ben Dirumah ada perban gak? Hm? Buat apa perban? Enggak Buat ngebungkus hati aku Dan hati kamu Iya apaan sih? Dah Begitu mules Minum entrostop Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet Di Candle Kesayangan Indonesia Jadul Kwadrat Tenang dulu Tenang dulu Aku akan menitai dari balik pintu kamar kita ini Iya Sepi sekali di luar Tapi dengar itu Ada suara langkah orang berjalan menuju ke ruang tamu Wah Itu barangkali mereka kakak Iya Sepertinya iya Ayo Kita keluar Ayo 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 bingari Hati-hati kakak Nanti mereka bisa tahu Mereka tidak akan tahu Ayo Cepat sedikit jalannya Oh Tidak ada siapa-siapa Di ruang tamu ini sepi Tapi Langkah kaki siapa yang kita dengar tadi kakak Dia menuju ke arah ini Entahlah Kalau memang ada orang Pasti ada Tapi tempat ini sepi-sepi saja Tapi aku yakin Itu pasti kedua tamu aneh itu Iya Karena semula kita mengenal suara pintu kamarnya terbuka Iya Tapi Mereka akan saja Langsung di promah Kunyah Biar sakitnya Baca aturan pakai Bila sakit berlanjut Hubungi dokter Widari Sudah terbuka Mari kita masuk Hati-hati kakak Siapa itu Pak Kakak jaya Suara nenek itu Iya Ternyata mereka ada Widari Siapa kalian Kami nek Kami yang datang Kenapa kalian tidak mengetuk pintu itu Lebih dulu Maafkan kami Kalau kami kurang ajar Kakak Sepertinya Mereka sadar Kalau mereka itu tamu Malah kakak Minta maaf Sudah Sudah Nanti mereka mendengar Kalian mau apa Masuk kamar ini Kami hanya ingin melihat Apakah kalian ada di kamar Sejak tadi Kami tidur di kamar ini Kenapa Tidak apa-apa Kakak Lalu siapa yang keluar tadi Aneh Tolonglah Kalian keluar Kami mau tidur Baiklah nek Kami akan keluar Widari Mari kita keluar Kakak Jadi siapa yang membuka pintu tadi Entahlah Ailah Kita masuk ke kamar kita Jail Singgih dan Widari Sangat tidak mengerti Karena sesungguhnya Mereka memang mendengar Suara pintu dibuka Dan langkah kaki orang Namun Nini Pelet dan Raga Berada di kamarnya Hari semakin beranjak Malam Dan siang pun tiba Sementara itu Pagi pun tiba Di rumah Pak Dalil Nampak Manggala Nampak Manggala Tengah duduk Dalam sikap Bagi orang melamun Penuh pikiran Dia masih tetap Mengenakan Jubah hitamnya Oh Manggala Pagi-pagi begini masih saja menunjukkan sikap lama Apalagi yang kau pikirkan Semalaman saya tidak bisa tidur Paman Ingatan saya tidak pernah lepas dari diri Widari Ini terakhir kali Paman Dalil harus bantu saya Kawinkan saya dengan Widari Jangan sampai saya menjadi gila dan brutal karena dia Paman Manggala Sebenarnya kau itu sudah gila Tapi kau tidak sadar Manggala Kalau begitu Saya harus ke rumah Widari Sekarang juga Pak Dalil menarik nafas Dia seolah tidak suka mendengar perkataan Manggala Karena dia sudah mengerti persoalannya Manggala bangkit bagai emosi Dia pegang pamannya itu Saya akan benar-benar menjadi gila Manggala Tunggu Mas Andri Talani Manggala Oh tidak sudah Tandatangan sudah Ya, ya, ya Boleh, boleh Dengerin ya Aktifitas tinggi Olahraga berkeringat Awas kamu kena gatal jamur Artis mana mungkin kena gatal jamur Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur Dulu saya pernah mengalaminya Karena aktivitas padat Udara nebak Kepanasan Keringetan Akibatnya saya kena gatal jamur Gatal banget Dan bau kaki lagi Kan ada salam import Saya pernah coba salam import Eh, bukannya sembuh Kulit malah gosong Untung ada kalpanak skrim Kalpanak skrim Aman di kulit Terpercaya Dan cepat kerjanya Oh, kalpanaks Makanya Kalau gatal jamur Jangan pakai sembarang salep Pastikan Kalpanak skrim Terbukti klinis Atasi gatal jamur Oleskan saja Kalpanaks Prosuksikal B Pharma Manggala nekat Dia benar-benar Dia benar-benar Sudah habis kesabaran Dia pergi Untuk menemui Widari Dia sudah tidak Pedulikan lagi Pamannya itu Bagaimanakah Kisah selanjutnya Benarkah Manggala nekat Untuk menemui Widari Yang dia ketahui Telah lari Dari dirinya itu Nah saudara pendengar Ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet Yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Pharma Dengan produksinya Tablet Entrostop Obat kulit kalpanak Dan obat sakit Mahperoma Di radio kesayangan Anda ini Sampai jumpa Sampai jumpa